Next problem Calculate the angel Powered by the vector A dengan B A with B Oke Kita akan Menghitung sudutnya Jadi kurang lebih seperti ini ya Untuk yang nomor 1 A itu adalah Min 5 2 1 2 3 4 5 2 Ini titiknya Disini adalah A Kemudian B adalah 4 Min 3 4 min 3 Nah Titiknya disini ya Sudut ini yang kita akan Hitung Teta posisinya disini Sudut tumpul Nah Untuk menghitung ini Kita akan gunakan Rumus Ini apa A silang A dot B Ini adalah A B Kos Teta Teta yang kita cari A dot B Berarti Min 5 2 4 Min 3 Ini sama dengan Disini adalah Min 5 kuadrat Tambah 2 Kuadrat Ya B nya adalah B nya adalah Disini 4 Min 3 kuadrat Kos Teta Sama dengan Disini 5 Kali 3 Kalau Kalau Sama kan Eh Disini harus sama Disini harus sama Kalau beda 0 Jadi 5 Kali min 4 Min 20 Ditambah Min 6 Sama dengan Disini Ini 10 Tambah 2 14 Disini Kali 5 Kos Teta Maka Kos Teta Sama dengan Ini jumlahkan Dulu Min 26 Dibagi 5 Akar 14 Dihitung secara manual Pakai Kalkulator Ini ya Maka Kos Teta Adalah Karena disini Bukan sudut istimewa Akar 14 Itu kan 2 kali 7 Bukan sudut istimewa Nah ini Tidak enak Harusnya kolah Tersara-cara Matematika Pakai 26 Bagi 5 Terus dibagi lagi 14 Yang diakarkan Minus 1, 39 Maka Tetanya Disini Sudutnya Pasti Tumpul Nanti Tetanya Adalah Adalah 1,39 Minus Kos Pangkat minus 1 Keliru Belum tak Second function Second function 1,39 Second function Jadi Ini Kita Menghitungnya Bagai Cos Eh kok Eh kok besar Eh kok besar banget ya 1,39 Nilai cos itu harus Lebih kecil dari 1 Kok ada yang gak wajar 5 x 5 20 26 Ada yang gak wajar Disini Disini Harusnya cos itu nilainya kurang dari 1 5 x 4 Itu 20 26 Disini Eh 25 Harusnya disini ya Ampun 5 kuatrat kan 25 5 x 2 10 itu 25 Tambah 29 Nah disini Salah apa Gak teriti 29 Nah disini nilainya keliru Jadi kalau gak wajar ya kita ketahuan Nah ini mungkin akan benar Kakulat terlaki 26 Bagi 5 Bagi lagi 29 yang diakarkan 0,9656 0,9656 Minus artinya sudutnya pasti Positif Eh Apa sudutupul 59 Ya Eh Cos 0,9656 Cos 164,9 Seperti itu Saya langsung ya 164,9 Jadi jelas ini tumpul ya Sesuai dengan Skate Eh Disini tumpul Kemudian P dengan G P dengan G Nah ini tiga dimensi Caranya sama Ya Eh Yang kedua P dengan G Rumusnya sama tetap ini Masa rumusnya sama P ini adalah Min 2 Tiga Tiga Tujuh Min 2 P Kali G Adalah P G Ya Nanti cos Teta P nya adalah Min 2 Tiga Tujuh Min 2 Tiga Tujuh K nya K nya Adalah I J K I nya Nggak ada ya Nol Satu Min 3 Sekali lagi kita lihat Nol Satu Min 3 I J K Oke Ini sama Ini sama dengan P nya adalah Min 2 Kuadrat Tambah Tiga Kuadrat Tambah Tujuh Kuadrat Akar Nol Kuadrat Tambah Satu Kuadrat Tambah Min 3 Kuadrat Sama dengan Eh Kali Atau langsung aja Cos Teta Disini Disini Nol Ditambah Tiga Dikurangi 21 Sama dengan Akar dari Empat Tambah Enam Tambah Empat Sembilan Satu Tambah Sembilan Cos Teta Disini Min Sembilan Lapan Belas Sama Dengan Sepuluh Tambah Lima Sembilan Sepuluh Sama dengan Cos Teta Min Lapan Belas Ini Langsung Dikalikan Akar Lima Sembilan Lapan Belas D D Bagi Akar 590 0,74 0,74 K Teta Ini minus Ya Kita Pakai Kolator Jadi Gorometri Second Function Cos 5,67 Kita Cek Cek Lagi 0,74 Eh 137,73 137,73 137,73 137,73 137,73 Deraja Dan ini Tumpul Juga Deraja Deraja Deraja